Perkembangan dan penularan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK sangat cepat. Hal tersebut bisa melalui udara dan angin yang menambah cepat penyebaran wabah PMK tersebut. Wali Kota Batu, Haji Dewan Turumpoko menyampaikan bahwa penyebaran penyakit mulut dan kuku tersebut bisa sampai radius 60 km dari sumbernya. Dan ketika satu daerah telah terjangkit virus PMK tersebut, maka dapat dibastikan hampir 100 persen atau dengan perbandingan 1 banding 100 daerah tersebut, seluruh ternaknya dapat terjangkit virus PMK. Selain itu dijelaskan oleh wali Kota Batu bahwa tingkat keparahan dan efeknya seperti wabah COVID-19 yang menyerang manusia, di mana pada ternak yang terjangkit ada yang tidak mengalami hal apapun dan ada juga yang sampai parah dan menyebabkan kematian. Tetapi pemerintah Kota Batu sendiri telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan kerjasama dengan Reloan Eko Enzim untuk terus melakukan penyiraman di semua tempat, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan meminimalisir penyebaran virus PMK. Ini kan sekarang PMK itu kan perkembangannya kan cepat sekali, karena dia bisa terbang itu sampai 60 km. Virusnya? Nah, virusnya. Nah, ini yang kita tidak ketika satu daerah itu kena, itu insya Allah semuanya 100 persen nanti ya. Yang kena? Yang kena. Ketika satu kena, itu bandingnya 1 banding 100. Nah, itu sampai tidak kena, itu omuzisat. Nah, ini yang tidak, tapi tingkat keparahannya seperti COVID. Ada yang tidak apa-apa, ada yang parah sekali sampai mati. Nah, ini yang harus diwaspadanya. Tetapi kita sudah mengantisipasi. Sekarang bekerja sama dengan Reloan Eko Enzim, mengalami penggerak PKK dan lain-lain itu, terus menyirami supaya kumannya itu dan di semua tempat, bukan hanya di kandang saja, supaya meminimalisir virusnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.